PSM Makassar VS Persik Kediri live hari ini. PSM Makassar dan Persik Kediri sama-sama memburu kemenangan saat berhadapan dalam laga terakhir Grup D Piala Presiden 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022. Tiga poin menjadi hal krusial karena semua tim di dalam grup ini baru mengoleksi tiga poin dengan selisih gol yang sama, termasuk Persikabo 1973 dan Arema FC. Itulah mengapa pelatih kedua tim sangat serius mempersiapkan diri untuk mewujudkan target tiga poin. Dari kubu PSM Makassar, Bernardo Tavares menegaskan bakal memainkan materi terbaik timnya. Mungkin ada sedikit perubahan dibandingkan laga sebelumnya. Tapi, itu semata karena faktor kebugaran para pemain. Tutur pelatih berpaspor Portugal itu. Bernardo Tavares sudah memberikan sinyal dengan membawa Rashid Bakri pada sesi jumpa media, Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2022. Padahal dalam dua laga sebelumnya, pemain terlama di PSM itu tidak mendapat menit bermain karena memiliki kesempatan istirahat untuk memulihkan cedera lututnya. Seperti PSM Makassar, Persik Kediri mengusung tekat yang sama. Pelatih tim Macan Putih, Javier Roca, malah menegaskan tim asuhannya memburu kemenangan dengan menyajikan permainan yang cantik. Satu di antaranya adalah berusaha unggul dalam penguasaan bola. Saya akan mempersiapkan materi terbaik menghadapi PSM. Tidak ada pemain yang cedera. Ujar Javier Roca. Javier Roca pun menegaskan dirinya tidak akan menginstruksikan pemainnya agar mengawal khusus Wiljan Pluim. Kapten sekaligus motor serangan tim berjulukan Juku Eja itu. Meski diakuinya, peran gelandang asal Belanda itu adalah ruh permainan PSM.